Seorang pelaku pemukulan terhadap petugas sumber daya air Kelurahan Bidara Cina berinisial R akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Pelaku meminta maaf kepada korban bernama IPAN di kantor suku dinas sumber daya air Jakarta Tibur. Dalam video yang diperoleh dari salah satu petugas sumber daya air terlihat pelaku berinisial R meminta maaf di hadapan para petugas SDA yang menjadi korban. Pelaku menyesali aksi pemukulan yang dilakukan kepada petugas SDA dan meminta maaf kepada para korban. Pelaku berharap kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf kepada pihak korban atas kejadian yang seharusnya tidak saya lakukan tindakan pemukulan terhadap Pak Irfan yang sedang bertugas di Kelurahan Bidara Cina. Sementara petugas sumber daya air bernama IPAN mengaku telah memaafkan pelaku pemukulan. Biaknya juga meminta agar video pemukulan yang viral tak lagi disebarluaskan dan ditambahkan narasi negatif. Sebelumnya aksi pemukulan terhadap petugas sumber daya air Kelurahan Bidara Cina viral di media sosial. Pemukulan diduga dipicu karena kendaraan petugas SDA menghalangi jalan kendaraan pelaku yang akan mengantarkan keluarganya yang sakit. Dari Jakarta, Mario Mani, High News melaporkan.